Moderator Rupawan Kompas TV, Sindi Sistiarani, membahas dugaan keterlibatan kader Gerindra dalam pencurian 21 ton solar. Mas Yaroni, selamat sore, Pak Wihadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Yaroni. Baik, saya ke Mas Yaroni. Ini Mas Yaroni masih suara, kan? Iya, kita tandu ya Pak Wihadi, saya akan ke Mas Yaroni terlebih dahulu. Mas Yaroni, Anda melaporkan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra di Tuban, Jawa Timur. Apa bukti-bukti yang ada sampaikan ke MKD kemarin? Iya, baik. Sebelumnya kami bisa hadir ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Terkait dengan barang bukti yang sudah kami serahkan, kami sudah menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan keterlibatan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, kepada Dewan Kehormatan Mahkamah MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, tujuannya yaitu karena kasus ini, isu ini kan sudah muncul di publik. Publik sudah tahu semua ini, nah lalu bagaimana kita menjaga agar anggota MKD ini kita menjaga kepermatannya. Ya, tadi sudah lama. Dari kapan ini Anda ketahui ada keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus ini? Sebenarnya sudah rupa, namun kan hal ini memang baru kita temui untuk oknum diduga anggota DPR. Nah, jadi perlu juga saya sampaikan bahwa hadirnya kemarin kita ke MKD itu, kita ingin mengadu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, kalaupun anggota DPR tersebut terbukti bersalah, tentunya ini sudah menjadi tugas anggota MKD untuk mengusut ataupun memproses tindakan. Ya, saya sudah mendengar ada laporan terhadap saudara Rahmat Muhajirin, ya, sejawat saya. Rahmat Muhajirin dalam kasus ini? Ya, karena ini kan kalau di DPR baik-baik saja, tidak ada masalah, kita tidak melihat ada sesuatu hal yang mencurigakan. Tetapi kan di luar DPR dan segala macam itu kan kita juga tidak bisa 24 jam mengetahui kegiatan daripada anggota DPR. Makanya asas warga tak bersalah harus kita, apa namanya, kita harus kegembangkan sehingga apa yang dilakukan dan apa dan segala macam kita tunggu dulu hasilnya. Belum tentu juga itu benar kan, gitu kan. Oke, sudah diklarifikasi langsung juga ke Rahmat Muhajirin soal ini? Saya kira itu adalah merupakan satu, ya, apa namanya, kalau kita melihat kasus per kasus, masalah pencurian, apa namanya, solar ini kan memang sudah ada sejak lama. Nah, tetapi keterlibatan dari ramad-ramad Muhajirin kan ini perlu ada pembuktian. Nah, sehingga bagaimanapun juga kita, seperti yang saya katakan tadi, baik itu proses di kepolisian, baik itu proses di MKD, kita mengalami asas warga tak bersalah. Biarkan ini berjalan, ya prosesnya ini. Jadi, dalam hal ini, Pantai belum juga bisa memberikan satu klarifikasi apapun, karena prosesnya masih berjalan semuanya. Jadi, saya kira ada ini, apa namanya, orang besar atau orang kecil, tapi kita tidak bisa, apa namanya, langsung menjudgment itu. Tapi setahu saya memang Rahmat Muhajirin itu kemuk, gitu kan, besar, tapi bukan orang besar itu. Baik, tapi kalau tadi disebutkan, adakah pemilikan kapal, ini kemudian juga indikasinya terlibat dalam pencurian solar 21,5 ton? Ya, saya kan tidak tahu kegiatan daripada, apa namanya, masing-masing daripada anggota fraksi kan saya tidak tahu. Dan belum diminta klarifikasi, karena Anda kan sebagai waktu sekjen DPP Partai Gerindra, paling tidak meminta klarifikasi atau keterangan langsung dari Rahmat Muhajirin? Klarifikasi bukan di wasikjen, Mbak. Jadi, kita kan ada Mahkamah Kehormatan Partai, gitu kan. Nah, karena ini proses masih berjalan, kemudian MKD, kita masih belum memanggil di Mahkamah Kehormatan untuk diklarifikasi. Karena kan, bagaimanapun juga, kita tidak mau, apa namanya, menyapuri, dan juga ini kan asal-saat juga tidak bersalah. Nah, buat apa, kalau kita seakan-akan memanggil, ini kan kelihatan sudah salah, padahal kita melihat bahwa ini masih berjalan semua prosesnya, ya kan. Di MKD sendiri pun juga masih didapatkan, dan perlu ada yang namanya verifikasi, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua MKD tadi. Jadi, sekarang sesuatunya kan masih berjalan, tidak terlalu dini kalau kita menjadjman itu. Baik, Mas Sharoni, kalau Anda tadi menyebut juga ini adalah kasus lama, orang juga banyak yang tahu, kenapa Anda baru melapor sekarang, dan kelapa melapornya ke MKD. Tapi, sudahkah ada skenario-skenario yang disiapkan untuk Partai Gerindra terkait dengan kasus ini, jika memang nanti akan diproses oleh MKD? Karena, misalnya diterima oleh MKD, kasus ini untuk dilanjutkan. Saya kira masalah skenario, tidak ada skenario, ya karena ini kan berjalan, ya artinya di mana proses di MKD-nya juga belum jelas apakah ini nanti sudah verifikasinya, sudah memenuhi semuanya atau belum, gitu kan. Jadi, bagi kita, kita masih belum berpikir bahwa akan harus melakukan apa dan melakukan apa, tidak ada skenario itu. Tapi, ini kan sesuatu hal yang berjalan biasa saja. Saya kira semua anggota itu juga, banyak yang dilaporkan juga ke MKD, gitu kan. Dan, kebetulan saya juga dulu di MKD, gitu kan. Banyak anggota-anggota yang dilaporkan MKD, dan seringkali juga verifikasinya tidak menuhi, dan setelah macam. Jadi, kita belum tahu juga, kita masih menunggu proses ini semuanya, gitu kan. Ya, makanya kembali lagi, Mbak, ases batu, tidak berpikir saja, gitu kan. Meskipun ini tudingannya serius ya, dari mahasiswa pemerhati migas, karena keterlibatan pencurian 21,5 ton nih, Pak Wihadi. Iya, semua kasus yang dilaporkan MKD juga serius, kita tahu, tetapi kan kita masih menunggu, karena semuanya kan laporan-laporan itu kan harus ada kejelasan dan verifikasi yang, apa namanya, yang sudah terus verifikasi dengan benar, gitu kan. Oke. Jadi, tidak bisa kita langsung, apa namanya, melihat bahwa ini kita sudah membuat skenario, gitu kan. Baik. Baik, ini masih berproses di Mahkamah Kehormatan Dewan, kita tentu akan menunggu bagaimana keputusan dari MKD terkait dengan laporan ini. Betul. Terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih juga, Mbak.